Satuan Lalu Lintas Pores Bandung meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum agar segera memperbaiki beberapa ruas jalan yang rusak di Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang seringkali terjadi akibat jalan yang tidak layak, terlebih dalam operasi patulodaya di tahun 2018 ini. Kesat Lampas Pores Bandung AKP Doni Eko Wijaksono mengungkapkan, untuk mendukung suksesnya operasi patulodaya tahun 2018, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung agar segera memperbaiki beberapa titik ruas jalan yang rusak. Titik tersebut berada di wilayah Banjaran, Pamengpet, Bale Endah, Bojongsoang, Majalaya, Ciparai, Cilenyi, dan Ranca Ekek. Perbaikan jalan tersebut dianggap sangat penting, guna menekan dan meminimalisir angka kecelakaan yang diakibatkan rusaknya jalan di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya selama operasi patulodaya berlangsung. Patulodaya 2018 nanti, beberapa titik khususnya daerah Bojongsoang, termasuk juga Majalaya, jalan-jalan provinsi, termasuk jalan nasional ada beberapa sedikit yang ke arah jalur nagrek, khususnya yang di putaran 1 maupun putaran 2 di perempatan Cilenyi. Kita sudah ketemu dan berdiskusi dengan Dinas PU Kabupaten Bandung, termasuk ke Satker PPK 4 Kementerian PU. Kita sudah himbau dan kita akan laksanakan reaktor lintas sektoral nanti. Angka kecelakaan di Kabupaten Bandung sendiri sejak tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 17.000 kecelakaan, sementara pada tahun 2017 turun menjadi 11.000 kecelakaan. Pada operasi patulodaya tahun 2018 ini diharapkan angka kecelakaan terus menurun dan diharapkan masyarakat lebih bisa sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas.